Sekarang kita lagi, dimana sih? Pada mau kemana sih? Oh, mantap Jadi kita semua pada mau ke Songnam Dong Untuk mengikuti Hangul Day Festival Oke, gitu deh Ya, lurus! Terima kasih Pak! Oke, jadi dari sini tempatnya itu udah tuh, itu dia tempatnya. Oke, sekarang kita udah sampai di tempatnya, ini salah satu tempat di Songnam dong, kayak kuil gitu, nggak tau sih namanya apa, lupa, nanti kita cari ya, di sini ada tulisannya, terus sekarang kita mau coba daftar dulu, sebenernya nanti di sini kita ketemu sama orang City Hall gitu, dia orang Indonesia juga, namanya Mbak Yuni, jadi nanti kita temuin Mbak Yuni dan abis itu kita registrasi, ganti baju, dan bakal lain-lain juga, gituin terus ya. Oke, Mas Amir, nah sekarang kita lagi di mana sih? Nah, kita ini lagi di Songnandom ya, di kuil dekat Songnandom, di Ulsan, kita mau ikut para adik hanggul. Wow! Para adik hanggul. Nah, kan katanya Mas Amir tahun lalu udah pernah ikut ya, itu gimana sih Mas? Tahun 2016 apa, kalau nggak salah, nah itu kita nulis hanggul, dari satu suku kata dikasih misalkan, kemudian dibuat jadi satu kalimat atau prase, nanti abis itu kita arak-arak buat festival keliling nih, dekat-dekat Songnandom. Seru pokoknya, ada banyak peserta dari berbagai negara di Ulsan ya, yang ada di Ulsan. Wah, pasti seru banget ya Mas ya? Iya. Oke, kalau gitu sambil kita tunggu, persiapannya mending kita muter-muter dulu. Oke guys, jadi karena masih nunggu acaranya, terus di dekat-gatnya ini tuh ada kayak beduk gitu. Terus kayak, disini tuh banyak banget anak-anak kayak dari tadi ngantri, terus kayak, yaudah kayak lucu aja ngeliatinnya gitu. Tapi kayak pas mau ngajak ngobrol, oh my God, nggak ngerti bre. Oke guys, jadi aku udah dapet kartunya nih, nomor 88 dan voucher makan senilai 10 ribuan. Rumah makan yang boleh di... datangin ini ya Mas ya? Nih, dihidrat mimpi putih gitu. Oh, bukti kita mbak. Cek. 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 Guk. Guk. Pesih, 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 pesih. Aduh, susah banget nih cari iniannya. Apa? Makanannya. Ada sih voucher-nya. Makanannya nggak ada. Sekalinya ada, ada babinya. Yaitu deh. Halo. Halo Mas Tewa. Jadi tadi tuh baru lagi mau daftar, terus ketemu sama Mbak Marlin ya. Sama Mbak Marlin, bareng Mas Amir, Mas Putro, sama Mbak Ika. Kayak gitu. Nah sekarang kita lagi mau cari makan nih, karena sebentar lagi festivalnya mau mulai. Jadi kita makan dulu karena pasti bakal capek banget. Iya. Kayak gitu. Nah, yaudah deh. Nanti lihat aja ya, ini kita sambil nunggu. Tadi udah pesan dan kita tunggu makanannya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, tadi aku udah cobain buat yang... Seu bokembapnya, itu kalau seu bokembap itu nasi goreng pakai udang. Kalau itu, uh, enak banget sih. Hmm, berapa ya nilainya? 8,5 lah. Kayak gitu. Oke. Oke, coba sekarang kita coba review satu-satu ya, Mas Amir, Mbak Marlin, Mas Putro, sama Mbak Ika. Gimana responnya? Gimana responnya? Gimana responnya? Lihatin satu-satu. Oke. Oke. Kalau buat dari Mbak sendiri gimana nilainya ratingnya berapa nih ya? Ratingnya? Tadi kan aku 8,5. Berapa tuh? Kalau Mbak nilai makanannya berapa tuh skornya? Aku sih, aku sih cuma, aku sih, justunya sih, 90. 90, mantap. Oke, coba kita tanya yang lain ya. Oke, nah tadi sama saya sama Mbak Mary ini ya udah makan, apa namanya? Bibimbab. Sudah habis nih. Enggak ada pilihan, enggak apa. Nah, saya biasa ada sausnya, tapi enggak ada 80. 80. Mantap, mantap. Oke, sama mungkin ya, ini habis makan mie bimbab. Mie bimbab itu seperti nasi campur, cuman nasi campur, tapi lauknya alur, dan dicampur sama sayur-sayuran kol dan lain-lainnya, ada juga rumput laut. Sama seperti tadi Dayang Amir, kurangnya di saus, ya. Biasa ada saus, ini tidak ada saus. Tapi, lumayan bersahabat dengan tenggorokan, sehingga lahap makannya. Untuk nilai tidak tinggi-tinggi amat saya berikan, karena mungkin saya selera tinggi, saya beri skor 7,5. Aku baru selesai makan, makan nasi yang ini aku makan bibimbab. Untuk bibimbab, aku kasih rating 7,5. Karena untuk saya, tetap makanan Indonesia yang paling enak ya. Jadi sekarang udah mau mulai acaranya. Nah, sekarang kita itu lagi mau registrasi, dan nanti kita bakal dapet handbok gitu loh. Jadi, wow, ternyata pertama kali pake handbok kayak gitu. Dan, oke, pokoknya antriannya di belakang sini. Dan kita lihat terus ya. Mau ngantri, mas? Eh, eh. Ya, jadi karena tadi dibantu sama Mbak Yuni, itu akhirnya kita dapet kayak barisan beda sendiri gitu. Privilege, betul. Nah, sekarang kita lagi mau ngantri buat pake handbok. Yeay, lihatin terus ya. Wow, sekarang kita udah pake handbok, dan kita mau siap-siap untuk festival. Jadi nanti kita akan tulis tulisan Korea gitu, dikasih topik, dan setelah itu akan ada parade gitu muter-muter sekitar song 6 dong kayak gitu. Please take a seat on the net, corresponding to your participation number. Jadi, di parade ini, diawali dengan kedatangan King Sejong dan istrinya memasuki istana. Ya, ceritanya gitu. Sumpah guys, ini masih prosesi King Sejongnya masuk. Dan ini tuh udah panas banget. Wow, di dalam handbok ini terdapat hatiku yang kepanasan. A few moments later. A few moments later. Okay, for 49 part, today's sub-sat camp, King Sejong Lanshan. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Okay, for 49 part, today's sub-sat camp, King Sejong Lanshan. Iya, 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 iya. 20 menit ternyata nggak cukup untuk nulis tulisan gini. Oke, jadi inilah hasil tulisan pertama aku pake hanggel. Let's see the others. Guys, look at this. Mantep ya. Pasti ada skill-skill pelukis nih. Cakep, cakep, cakep. Yeay, sekarang kita udah kelar buat festivalnya. Sekarang kita masuk ke Parade. Dan aku bawa-bawa tulisan ini. Gede juga ya. Dan kita akan muterin kota Sang Nam Dong. Bersama rekan-rekan. Weay. Gila nama. Weay. 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 Eh, kenapa pada lari ini? Astaga. Weay. 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 Kenapa lari? Ini, kita udah terlambat kasihkan kopinya. Jadi, kita udah harus stay. Ini udah pada menunggu kita nih. Oh my God. Coba, 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 coba. Wah, gemas. Akhirnya udah selesai. Tadi nunggu penantian panjang. Terus, yaudah, akhirnya beli minum dulu. Habis itu, sekarang orang-orang udah pada baris gitu. Ini di lapangan sekolah. undongjang, undongjang hagyo. Sekarang kita lagi nunggu sambutan-sambutan gitu. Nah, kita review lagi dari awal ya. Jadi, hari ini itu adalah peringatan Hangul Day-nya Korea. Jadi, dulu, waktu dulu tuh ternyata orang Korea itu pakai tulisan bahasa asara Cina gitu. Makanya kalau sekarang di bus-bus Korea itu masih ada bus-nya yang pakai tulisan Cina gitu. Nah, sekitar abad ke-15an itu King Sejong itu menginvention atau memperkenalkan bahasa Korea Hangul pertama kali pada abad tersebut. Nah, pada saat itulah diperingati sebagai Hangul Day-nya Korea. Seperti itu. Jadi, ternyata yang pakai handbook kayak gini itu tuh foreigner semua gitu loh. FYI buat kalian. Terus, baru orang-orang sininya itu ikut berpartisipasi dalam kelompok lain gitu. Kayak dari ada skala, ada yang pakai... Itu di sana kalau misalnya kalian lihat-lihat gitu, itu ada kelompok lain gitu dah. Kalau kalian lihat di sana itu kayak ada kelompok lain gitu yang akan ikut berpartisipasi pada Hangul Day kali ini. Nek! Yop, ada mau ngapain semua nih? Coba, aduh... Wah, mantap! Mantap! Mantap banget! Adamsai. Mensai. Masing-masing di depan tersebut. Dan pada akhirnya tanpa kuat hati sedang. Ketua Heckhara. dodat minum. Tengah untuk rendah banjir hati-hadi okeh Thirdrip, ��� ME. Akhirnya baru bisa ngomong Oh my god Gila 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 Bener bener loh gila Akhirnya baru bisa ngomong setelah Marching band nya berhenti Parah banget parah parah Tapi seru banget sumpah Ini kita udah muterin di kota Songnam Dong Udah per tiga atau setengah jalan mungkin ya Pokoknya excited banget Orang-orang yang lagi datang kesini pun juga langsung kayak Kita jadi pusat perhatian gitu loh Kayak Kabur-kabur Udah seberapa jauh nih Mas Amir jalannya Mau deket kaya Deket mana? Deket tanggung utama Gak abis-abis Jalan terus Jalan terus Tapi seru Tapi seru Bosan ya bilangnya seru terus Gak abis-abis Guys, jadi Jadi ternyata Kartunya bisa ditukerin guys Dapet Iya, dapet apa yuk Coba kita lihat dulu ya, kita tuker ke stand ini Dan akan dapet sesuatu Dapet duit guys Menyenangkan Oke guys, itu dia Cerita aku hari ini Mengikuti Hangul Day di Songnam Dong It would be so excited And then Pokoknya ini Seru banget, mungkin tahun depan bakal ikutan lagi Terima kasih buat yang udah nonton Jangan lupa di like dan di subscribe Dan sampai jumpa di episode berikutnya Jangan lupa ya, q源ah Saat ada jantosa? wel of my YouTube Tidak, jantosa Yoh Wadah da Hi Tidak, jantosa Tidak, jantosa Yoinen Yo a nen Yaman Danto? Danto apa yuk apa? grade? 6? 5? 12? 학교? school? where? klas? 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 klas 2? 4? she's 20 years old 12 i'm 20 i'm 20 i'm 20 i'm 20 can you speak korean? ahhh a little a little tjokyo tjokyo